Hai jumpa lagi di papa etika channel kali ini berbagi resep tentang resep odading yang lagi viral ini makanan jadul emang dari dulu ya cuma entah Kenapa sekarang makanan ini jadi viral melakukan sangat empuk lembut mantap dah pokoknya ini tahu resepnya simak terus jangan sampai ketinggalannya dan tonton sampai habis lanjut video selanjutnya bahan yang utama ini tepung segitiga biru ya makinnya seperempat gram 250 gram terus nih gula pasir saya memakai 4 sendok makan ya mau lebih manis juga enggak papa lebih banyak tergantung selera terus nih pakai garam saya makanya setengah sendok teh saja terus nih ragi ya ragi roti saya pakai satu sendok teh terus aduk-aduk aduk-aduk sampai rata terus aduk terus kalau sudah rata kita masukkan telurnya nih Nah satu butir telur ya enggak usah yang gede-gede yang kecil aja cukup nah kulitnya dibuang aduk-aduk aduk-aduk lagi sampai rata jangan lupa ini kasih minyak sayur ya minyak goreng tiga sendok makan saja nggak usah banyak-banyak aduk lagi terus sampai rata aduk terus baru tambahkan air sedikit-sedikit saja ya kau saya langsung banyak takutnya keenceran sedikit-sedikit aja aduk lagi nah aduk-aduk kalau terasa kurang airnya aduk kasih air lagi ingat jangan terlalu banyak secukupnya aja aduk-aduk lagi sampai adonan setengah kali setengah jadi aduk terus nah ini udah setengah setengah jadi ya setengah kalis nah aduk terus biar rata kecampur semuanya uh ya adonan alp bala-bala ini mirip nah ini lalu adonan sudah jadi terus ditutup pakai kain dan diamkan selama kurang lebih empat jam biar adonannya mengembang lebih maksimal lagi lebih lebih banget sama lebih bagus saya memakannya cuman diaminya empat jam saja cukup soalnya dipikinnya sedikit saja 4 jam kemudian lalu saya buka tuh adonnya berkembang lumayanlah agak banyakan dikit daripada yang tadi saya aduk-aduk dikit dulu dah saya taburin sedikit tepung ya biar nggak lengket buat kalau mau naruh di meja nah di alasnya saya pakai tepung lagi ini biar nggak lengket di mejanya nggak usah banyak-banyak sisakan aja ini saya tuang saya keduk-keduk bentar saja saya kasih sedikit lagi biar nggak lengket aduk nah dibikin adonan panjang lalu ntar dipotong-potong kecil-kecilnya tinggal siap digoreng lalu gede-kecilnya sih tergantung masing-masing aja yang nggak usah sama juga nggak apa-apa kalau buat jualan baru disamain biar rata biar jadinya akan banyak udah udah dipotong-potong siapkan wajan lalu tuang minyak goreng minyak sayur secukupnya aja udah aku enggak apinya nyalain tunggu sampai panas kalau sudah panas nih cemplungin dah langsung tuh oh dading yang lagi viral lupa terus nggak usah penuh-penuh ya wajan-wajan butuh kecil lagi jangan lupa diaduk-aduk biar nggak bosong biar matanya merata dibolak-balik biar matanya merata biar nggak terlalu gosong semuanya mengandung gula masih cepet gosong kalau airnya melayani kalau apinya gede jauhan mengembang pasti maknyos nih bolak-balik terus jangan sampai kendur Nah ini udah matang nih angkat lalu tiriskan nah ini udah jadi nih saya cip-cip dulu dah nah tuh kan empuk temannya ya Hai hijab mantap buknya nikmat lembut mantap dah koknya ngajib lagi enak bukan enggak keras terima kasih sudah menonton simak terus dan saksikan di resep-resep selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton